Intro Kak Ayu persiapannya gimana Kak Ayu? Ini kan sidang perdana ya Kak? Iya Persiapannya ya sebagai warga pejala yang balik Dipanggil ya harus dihadapan Ya Abang ya, sebagai perempuan yang pasti saya harus Memperjuangkan menurut saya Tapi kalau ditanya kronologis Sepertinya lebih baik Saya gak usah jawab deh Toh nanti saya cerita yang ada saya diperkawain lagi Yang kita berjuang yang pasti kita sudah siap Kita akan hadapi Saya akan berjuang kan Sebelum sidang ada komunikasi dulu Sama Mas Di Kolas enggak? Enggak ada ya Si Jawa ini belum ada ya 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 Aduh Aduh Kemudian Aku harus pokok Bagaimana? Kira-kira Sehingga yang pertama kehadiran kita di pengadilan negeri Jakarta Utara ini sebagai warga negara yang baik untuk taat kepada proses hukum yang lain jadi kalau ditanya persiapan persiapan kita nggak ada jadi kalau ditanya tentang problem apa yang dialami oleh Ayutalia saya kira nggak ada permasalahan hukum sehingga Ayutalia ini dijadikan sebagai pendakwa lalu pendakwa itu saya kenapa seperti itu karena yang bersampurkan ini sebagai warga negara baik ingin mencari penghidupan hukum dengan laporan polisi di politik jadi itu adalah hak konstitusional setiap warga negara dengan laporan polisi tersebut undang-undang juga telah memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap warga negara yang membuat laporan ataupun yang menjadi saksi dan atau korban sebagaimana diatur di dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban jadi kita melihat disini bahwasannya ada rangkaian hukum yang semestinya diberikan perlindungan hukum kepada Ayutalia yang dibuktikan dengan laporan polisi tadi kalau perbuatannya tersebut adalah karangan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu hijau dibuktikanEhUM